Gak ada bedanya sih, sama aja. Cuman lagunya aja berbeda, terus konsep albumnya juga berbeda. Kalo lalu solo itu sama sekali tidak ada sentuhan ungu, maksudnya tidak ada sentuhan teknis dari temen-temen ungu. Kalo di ungu ya, full ungu yang main. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Gak? Gak, mungkin bisa kita cari sedikit, ah ini kan lagi. Ini lagi, buat single baru, bisa kita cari sedikit kak? Ya Alhamdulillah, kemarin pertanggal 18, yang saya impi-impikan, yang saya cita-citakan, punya album solo, Kalo sedari dulu, itu bisa, apa namanya, bisa terlaksana, Alhamdulillah, 8 lagu udah rilis secara fisik albumnya. Jadi bukan hanya sebatas di platform digital aja, tapi ada album fisiknya, judulnya di atas langit. Dan kemarin video kubunya udah tayang di, apa namanya, YouTube Trinity, single pertamanya itu Sumpah Demi Apa. Sumpah Demi Apa itu lagu-lagunya yang gue temen gue, Vicky namanya. Gue sengaja, karena gue pengennya bakal gue bawain lagu orang di luar ungu, itu kira-kira rasanya kayak apa sih. Jadi gue pake temen gue yang namanya Vicky, dia nulis 5 lagu di album di atas langit, gue nulis 3 lagu. Nah, lagu single pertama gue sengaja pengennya lagu, jangan lagu gue, lagu Vicky dulu aja. Karena Vicky ini kebetulan juga temen gue dari Palu juga, kualitasnya bagus banget. Gue pengen supaya dia juga bisa, bisa apa namanya, ngambil peran di album gue, supaya gaungnya nasional, terus Vicky-nya sendiri juga bisa dapat kesempatan untuk bisa berkolaborasi, apa namanya, secara nasional. Perbedaannya apa sih, nyanyi solo sama band ungu, perbedaannya sendiri? Gak ada bedanya sih, sama aja. Cuman lagunya aja berbeda, terus konsep albumnya juga berbeda. Kalau album solo itu sama sekali tidak ada sentuhan ungu, maksudnya tidak ada sentuhan teknis dari temen-temen ungu. Kalau di ungu, ya full ungu yang main ya. Gimana, mungkin kenapa memutuskan untuk membuat album dan di single, untuk bikin nyanyi sendiri gitu? Setiap vokalis, setiap penyanyi itu pasti mengidam-idamkan punya album solo. Entah dia sudah punya band sebelumnya, atau dia sudah punya band sebelumnya, atau grup vokal sebelumnya. Kan kita lihat banyak contoh, grup vokal tiba-tiba solo, ada masing-masing bisa bikin solo. Ada orang yang nge-band, full band, tiba-tiba vokalisnya solo. Dan tidak jarang juga, drumernya nyanyi juga jadi solois gitu. Kan banyak, kayak dulu misalnya contoh kayak Marcel tuh kan dulu drummer misalnya. Tiba-tiba dia nyanyi juga dan bagus juga gitu kan ternyata. Itu contoh. Alhamdulillah yang paling utama sebenarnya temen-temen ungu ngedukung apa enggak? Temen-temen ungu ngedukung banget. Ya udahlah bro, lu ini aja lah. Anggap aja transisi gitu kan, transisi. Jadi apa namanya, udah mau beres kerjaan di Palu. Ya udah lu solo dulu deh lu solo dulu. Insya Allah tahun depan, panjang umur kita sudah siap produksi untuk ungu. Gue juga kangen banget, kangen banget apa namanya, buat album ungu. Udah kangen dengan suasana studio, udah kangen dengan manggung. Makanya kita berharap, udahlah biarin aja deh 2020 ini bener-bener tahun covid banget. Tapi Januari please dong, Januari udah bisa ini lagi lah temen-temen musisi itu udah bisa kerja lagi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!